Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil MyWay Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi bapak ibu sekalian pada video kali ini Kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting Terkait seleksi P3K Disini kita tentunya mengetahui bersama ya Bahwasannya setelah tahap pertama dilaksanakan Sekaligus dan juga tahap kedua selesai dilaksanakan Di berbagai macam media elektronik itu Banyak sekali protes-protes atau kerap picu protes Terkait seleksi P3K Guru Disini komisi 10 DEP RRI sudah seringkali mengatakan Bahwasannya seleksi P3K Guru baiknya dievaluasi total Nah disini teman-teman bisa mendengarkan informasinya Yang mana informasi ini kami dapatkan melalui short Atau kami dapatkan dari sumber resmi yaitu Liputan6.com Oke tambah bahasa bahasa lagi kita langsung saja ke videonya Nah disini berita ini diambil di salah satu kanal Mliputan6.com ya Jadi website jadi blognya atau websitenya adalah Media elektronik adalah Mliputan6.com ya Jadi dilansir oleh Liputan6.com pada 11 Januari Hari ini Senin 2022 ya Disini berjudul break in newsnya adalah Komisi 10 DPR kerap picu protes seleksi P3K Guru Baiknya dievaluasi total Seperti itu ya Jadi ini break in news dari kanal Liputan6 Oke tanpa berbahasa bahasa lagi kita langsung saja ke informasinya Melalui salah satu media elektronik ya Yang cukup kita kenal ya Liputan6.com Jakarta Disini dikatakan bahwasannya Pelaksanaan seleksi tahap kedua Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Untuk guru honorer itu kembali memicu protes teman-teman ya Nah jadi kita sudah sering sekali mendengar ya Banyak sekali protes-protes terkait P3K Guru Baik itu demo langsung atau perkumpulan guru honorer yang langsung Berkunjung ke kantor Kemimpan RB beberapa waktu yang lalu ya Disini terbaru seleksi tahap kedua P3K Guru Untuk guru diprotes para pendidik honorer di sekolah negeri Dan tentunya pengelola berbagai yayasan pendidikan di tanah air Jadi bukan hanya diprotes oleh pendidik honorer ya Dari sekolah negeri tetapi juga Berbagai pengelola berbagai yayasan pendidikan di tanah air Berarti ini masuk ke sekolah-sekolah swasta teman-teman ya Jadi tentunya bukan hanya diprotes oleh guru honorer negeri Tapi juga ada protes dari pengelola yayasan pendidikan Seperti itu ya dari di berbagai di Indonesia ya di tanah air Nah sekarang kita coba lanjut lagi informasinya disini Dari liputanam.com ya Disini kami berharap ya ada evaluasi total terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru Karena dari tahap pertama hingga tahap kedua Ada hal-hal yang tidak diantisipasi dengan baik Sehingga pelaksananya kerap memicu protes dari banyak kalangan Utamanya para guru honorer sendiri Ujar di 10 DPR RI Bapak Sepulhuda dalam keterangan tertulisnya ya Selasa 11 Januari 2021 Seperti itu ya Jadi disini salah satu pemicu protes dari kalangan guru honorer ya Karena ada hal-hal yang tidak diantisipasi Ini dikatakan langsung oleh ketua komisi 10 DPR RI Bapak Sepulhuda Seperti itu teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya Supaya kita terima informasi secara full Disini dikatakan bahwasannya Beliau menjelaskan pada seleksi tahap pertama P3K Itu banyak diprotes karena dinilai tidak ramah dengan guru honorer senior Kemudian terkait passing rate ujian kompetensi yang terlalu tinggi Hingga minimnya sosialisasi terkait penanggung jawab gaji Dan tunjangan para guru honorer saat lulus seleksi Situasi tersebut memicu kegaduhan hingga muncul penundaan hasil seleksi Nah seperti itu ya Jadi kenapa banyak protes Karena disini dikatakan oleh Bapak Sepulhuda Penyebabnya itu karena dinilai tidak ramah dengan guru honorer senior Kemudian passing rate yang sangat tinggi ya Meskipun kemudian ada penyesuaian nilai bambang batas sebelumnya ya Kemudian hingga minimnya sosialisasi terkait penanggung jawab gaji dan tunjang Meskipun belakangan ini sudah ada Seperti itu ya Oke Kemudian kita lanjut lagi Nah disini ternyata fenomena protes ini kembali terulang pada seleksi tahap kedua Karena muncul migrasi besar-besaran dari guru honorer Yang selama ini mengajar di sekolah swasta ke sekolah negeri Karena lolos seleksi tahap kedua P3K guru katanya Nah jadi tentunya ini kita tidak bisa pungkiri ya Fenomena protes ini kembali terulang pada seleksi kedua Penyebabnya ya tentunya ada migrasi besar-besaran Dari guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah swasta ke sekolah negeri Karena lolos seleksi tahap kedua Karena kita ketahui bersama teman-teman ya Untuk seleksi tahap kedua memang ya Itu juga guru swasta kita tidak bisa salahkan juga Karena ini sesuai dengan aturan bahwasannya di tahap kedua nanti itu setelahnya taruh bebas Dan bisa mengikuti untuk melamar pertama kalinya Itu kan guru swasta sudah bisa melamar juga di tahap kedua bersama dengan lulusan PPG Nah ini sebenarnya yang ya menimbulkan banyak protes dari kalangan guru honorer negeri Karena tentunya guru swasta dan lulusan PPG tentunya kan rata-rata memiliki serdik Meskipun juga ada sebagian yang belum memiliki serdik Sepertinya teman-teman ya harap pernyataan dari ketua komisi 10 DPR RI Kemudian kita coba mengecek lagi Cross check-cross check disini Disini dikatakan bahwasannya Keikut sertaan guru honorer di swasta untuk ikut seleksi P3K guru Kata Bapak Sepulhuda Sebenarnya tidak menyalahi aturan Sebenarnya disini tidak menyalahi aturan sih teman-teman ya Kenda tidak mekian harusnya ada afirmasi dalam seleksi P3K guru ini Agar para guru honorer di sekolah-sekolah negeri lebih dulu bisa lolos sebagai aparatur sipil negara Nah seperti itu ya Jadi dikatakan juga disini bahwasannya Bapak Sepulhuda itu tidak menyalahkan ya Keikut sertaan guru honorer di seleksi P3K tahap kedua Karena memang ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi aturan Kenda tidak mekian harusnya ada afirmasi dalam seleksi P3K guru ini Agar para guru honorer di sekolah negeri lebih dulu bisa lolos sebagai ASN Seperti itu ya maksud dari Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI Oke kita lanjut lagi teman-teman ya Nah disini dikatakan ya para guru honorer di swasta harus diakui rata-rata mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik Meskipun kalau dikatakan rata-rata berarti ada juga yang tidak teman-teman ya Nah jadi rata-rata mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik Karena gaji mereka ditanggung oleh yayasan pendidikan yang relatif lebih mapan Bahkan rata-rata dari mereka telah ikut sertifikasi guru yang mendapatkan poin tinggi Saat ikut seleksi P3K guru Nah jadi ini bukan rahasia umum lagi ya Bahwasannya kemudahan mendapatkan sertifikat pendidiki itu memang lebih mudah di swasta ketimbang di negeri Karena kalau di negeri kan wajib ada SK Kepala Daerah Nah tidak semua sekolah-sekolah negeri itu ada SK Kepala Daerah untuk guru honorernya Seperti itu ya jadi terbentur di aturan terkait dengan SK Kepala Daerah Mudah-mudahan ke depannya di tahun ini sudah ada istilahnya perubahan teman-temannya Seperti itu Nah sekarang kita lanjut lagi Nah disini dikatakan Lolosnya seleksi para guru honorer dari sekolah swasta ini Kata Huda memunculkan persoalan baru terkait distribusi mereka di sekolah negeri Menurutnya setelah lolos seleksi P3K guru honorer menyandang status ASN Dan harus memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri Dan tentunya kalau sudah seperti ini Otomatis akan banyak sekolah-sekolah swasta juga yang akan kekurangan guru Karena ditinggal guru-guru terbaik mereka yang lolos P3K guru ke sekolah negeri Seperti itu teman-teman ya Nah ini sebenarnya yang harusnya diantisipasi ya sebelumnya oleh pemerintah Nah disini dikatakan bahwasannya masalahnya banyak kasus-kasus di sekolah negeri Ini ada guru honorer yang berkebetulan tidak lolos seleksi Lalu bagaimana para guru honorer sekolah negeri ini harus ditempatkan Ketika ada guru honorer baru dari swasta yang lolos seleksi P3K Dan ditempatkan di sekolah mereka Katanya Nah ini yang jadi persoalan Guru honorer negeri tersingkir dari sekolah induk mereka Karena digantikan oleh guru honorer yang lolos seleksi Nah kira-kira kemana guru honorer negeri yang tidak lolos seleksi ini Jika seandainya posisi mereka di sekolah induk mereka itu Diisi oleh guru yang lulus seleksi P3K Ini jadi pertanyaan besar teman-teman ya Ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar Yang sebenarnya butuh jawaban juga sih dari Kemendikbud Persoalan-persoalan seperti ini Oke Kemudian kita lanjut lagi Nah disini dikatakan ya Golombang besar keikut sertaan para guru swasta Dalam seleksi P3K guru ini lanjut Sudah Juga memusingkan para pengurus siayasan pendidikan Dirinya mengaku mendapat keluhan banyak pengurus siayasan Penyelenggara pendidikan yang ditinggal Para guru-guru mereka untuk ikut seleksi P3K guru Dan bermigrasi ke sekolah-sekolah negeri Nah ini yang Admi katakan tadi ya Bahwasannya Itu sekolah swasta juga sebenarnya Panik ya Karena justru kehilangan guru-guru mereka Sehingga otomatis banyak sekolah-sekolah swasta Yang juga kekurang guru sih sebenarnya teman-teman ya Terkait dengan kebijakan P3K tahap 2 ini Seperti itu ya Itu yang sepertinya harus dipahami ya Nah disini dikatakan bahwa Persoalan ini tidak diantisipasi dengan baik Karena mindset penyelenggeran seleksi P3K guru Masih memandang kualitas sebagai tolok ukur utama Untuk menentukan lolos tidaknya guru honorer Dalam seleksi P3K guru katanya Ya seperti itu ya Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir Disini dikatakan ya Seleksi P3K guru Seleksi P3K untuk sejuta guru honorer Bukan semata karena keinginan untuk meningkatkan kualitas guru Tetapi lebih dari itu Program tersebut merupakan bagian dari afirmasi Untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer Yang telah mengabdi puluhan tahun Oleh karena itu sekali lagi kami minta Ada evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan seleksi tahap ketiga P3K guru Nah seperti itu ya Jadi permintaan dari komisi 10 DPR RI Bahwasannya perlu ada evaluasi menyeluruh ya Sebelum pelaksanaan seleksi tahap ketiga P3K guru Agar tidak memicu protes yang berkepanjangan ya Seperti yang terjadi di tahap pertama dan tentu tahap kedua Seperti itu Baik teman-teman ya Mungkin cukup sampai disini videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!